Prediksi susunan pemain, porsi Bandung kemungkinan akan menggunakan formasi 3-4-2. Teja Pakualam, Rahmat Irianto, Victor Iqbodevo, Nick Wippers, Rezaldi Hehanusa, Mark Locke, Daisuke Sato, Siro Alves, Davida Silva, dan Bekam Putra. Kemudian PSS Suleiman, kemungkinan akan menggunakan formasi 4-4-2. Muhammad Ridwan, Derry Rahman, Nur Diansyah, Jehat Ayub, Ibrahim Sanjaya, Jonathan Kantilana, Kim Jebri Kurniawan, Kevin Gomez, Haristu Haria, Ikramillah, dan Yevon Bokaswili. Prediksi skor, porsi Bandung kemungkinan akan menang tipis 2-1 atas PSS Suleiman. Preview pertandingan, porsi Bandung sedang dalam asa memperebutkan kembali posisi puncak dari Persija Jakarta. Kini skuad Maung Bandung berjarak 2 poin dari skuad Macan Kemayoran yang menempati posisi puncak klasemen dengan 44 angka. Usaha tersebut didukung dengan rekor kinclong, tak terkelahkan porsi Bandung dari 13 pertandingan terakhir. Main di publik sendiri justru skuad asuhan Louis Milah terancam datangnya badai cedera. Sang pelatih Louis Milah sempat absen latihan pada Jumat 3 Februari dikarenakan kondisi tidak enak badan. Namun pada sesi konferensi pers, eks pelatih timnas Indonesia tersebut dapat hadir dan turut memberikan pernyataan. Maung Bandung nampaknya akan mewaspadai penyerang Anyar Lagar Langjawa yang yaitu Yevon Bogazvili. Sedangkan Maung Bandung akan bertumpu pada sang penyerang David Dasilva. Pemain yang duduki top skor sementara Liga 1 tersebut berharap dapat menampilkan hasil yang terbaik pada pertandingan kali ini. Persib Bandung sudah dipastikan tidak dapat diperkuat Zalnando dan Kevin Rumakiek. Kedua pemain tersebut harus absen karena cedera yang dialami ketika putaran pertama Liga 1. Sedangkan Dayi Sukesato dan Arsan Makarin terancam tidak bisa tampil karena terpantau mengikuti sesi latihan terpisah. Ketika di Stadion Siliwangi, Kamis 2 Februari, kedua pemain tersebut melakukan latihan di pinggir lapangan bersama tim fisioterapi. Selain itu, pemain lain seperti Teja Pakualam, Erza William, dan Erwin Ramdhani tidak terlihat pada sesi latihan. Persib Bandung juga akan terancam kehilangan Kakang Rudianto, Ferdian Syah, dan Roby Darwis yang akan gabung pemusatan latihan bersama tim Nas U20 Indonesia. Gendati demikian tidak menutup kemungkinan semua pemain di atas dapat tampil pada Laga Persib Bandung versus PSS Suleman. Terima kasih.